Kemudian bagi para wanita Yang berinteraksi Di dunia maya dan ada keperluan Untuk berbicara dengan laki-laki Ingat jangan melemah Lembutkan ucapannya Suaranya yang tegas lah Kenapa? Karena Allah mengatakan Fala takhba'na bil qawli Faya'tma'alladhi fi qalbihimar Kalian jangan melemah lembutkan Omongan Akhirnya orang yang ada penyakit jadi Jadi berhasrat kepada kamu Berapa banyak kita lihat anak-anak Yang dibohongi sama buaya-buaya darat Oh yang salah buaya daratnya Buaya itu Memang seperti itu Ketika ada orang digigit buaya Karena dia mendekat kepada buaya Siapa yang salah? Salahnya dimana? Di buayanya apa yang mendekat kepada buaya? Oh buayanya yang salah Makanya Allah katakan perempuan-perempuan Engkau jangan melemah lembutkan Omonganmu ketika berbicara sama orang asing Sama laki-laki Kenapa? Engkau nanti diterkam Semua buaya Kebanyakan yang disalahkan siapa? Buayanya yang disalahkan Memang salah Kalau dikatakan Oh itu Zat Laki-laki itu Dia yang Melecehkan perempuan ini Tunggu dulu betul Perecehan tetap salah ya Tetap haram Engkau boleh dosa Tapi pertanyaannya Bagaimana buaya itu Bisa gigit Orang ini? Gimana? Apa tergambarkan Itu buaya gigit orang ini Tapi orang ini enggak mendekat kepada buaya? Engkau bisa Kalau engkau di rumahmu Engkau menjauhin buaya Selamat Maka disini Allah perintahkan kepada para wanita Fala takdokna bilqal Diperintahkan berkaitan dengan Omongannya Berkaitan dengan Pake jilbab Itu untuk menyelamatkanmu dari Buaya Ada buaya enggak? Ada Nah kemudian Kalau bicara buaya ini Ya ma'am Ya Buaya air itu Masih halal Menurut pendapat sebagian ulama Tapi buaya darat Semuanya mengatakan Haram Jadi kalau kau tanya Salahnya dimana Aku mendekat sama buaya Kemudian Interaksi Harus benar-benar aman Dari fitnah Memang ada keperluan Makanya perlu mengatakan Ketika orang berinteraksi Itu memang ada keperluan Terima kasih